Masak bakso sapi dan aci kuah sambal tai chan plus tulang sapi Langkah pertama kita masak tulang hingga matang Lalu setelah matang kita tiriskan dan sisihkan Siapkan bakso sapi Lalu kita siapkan juga bakso aci atau bakso dari petunca piyokan Bisa kita siapkan pelengkap berupa mie telur Lalu kita siapkan bahan-bahan bumbu cabai tai chan Kita persiapkan untuk kita blender Lalu nanti kita tumis Setelah kita blender kita langsung siap tumis bumbu cabai tai chan Kita oseng hingga matang Lalu kita didihkan air dan kita masukkan lagi tulang yang sudah kita tiriskan tadi Berikutnya masukkan bumbu cabai tai chan yang sudah kita oseng Agar merata di kuah bakso nya Boleh langsung kita masukkan bakso sapi dan bakso acinya Tinggal kita tunggu matang saja Lalu bisa kita hidangkan Siapkan pelengkap untuk menyajikan bakso yang sudah matang Terima kasih telah menonton video ini Like dan subscribe kawan-kawan Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini